Kelas 8 kurikulum berdeka, kita masuk pada halaman 198, yaitu sesi kelima, waktunya bermain. Apa penama permainannya, yaitu menyeberangi sungai. Nah, petunjuknya, siapa yang pertama kali menyeberangi sungai? Jadi, tanyalah pada teman sekelas kamu atau guru kamu, sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan gambar yang berada di flashcard. Yang mana flashcard-nya? Yang ini di halaman 199. Nah, ini dia. Ini merupakan flashcard-nya. Ada sembilan flashcard, kartu. Kemudian, yang B, bagaimana petunjuknya? Petunjuk pertama, tiga siswa berkompetisi dalam permainan ini. Siswa ini bisa perorangan, bisa perkelompok, terserah gurunya gimana. Kemudian, letakkan tiga set flashcard tersebut, sekitar sembilan buah. Artinya, satu set terdiri dari tiga buah flashcard di lantai secara acak. Ya, masing-masing kartu mewakili sebuah batu loncatan di sungai. Nah, masing-masing kartu diwakili, digambarkan dalam sebuah gambar. Nah, untuk melangkah pada masing-masing kartu, kamu harus menanyakan sebuah pertanyaan yes, no, dengan did atau pastesnya to be secara benar. Jadi to be ini tadi kan kemarin where atau was. Nah, contoh, did it rain last night? Apakah hujan malam kemarin, jika kamu mendapatkan gambar flashcard-nya menunjukkan hari hujan? Nah, yang ini dia. Nah, ini dia ya, ini dia. Kalau gambar yang kamu dapatkan itu, nah pertanyaannya seperti yang tadi. Kamu tahu, apakah banyak anak-anak di sungai? Nah, itu kalau gambar flashcard-nya menunjukkan anak-anak bermain dan berenang di sungai. Nah, jadi kalau kamu dapat yang ini, ya ini dia. Nah, pertanyaannya seperti itu. Nah, kemudian orang yang pertama yang menanyakan pertanyaan secara benar melangkah pada sebuah batu. Artinya sudah benar. Maka dia berhak untuk melangkah di sebuah batu. Tiga kartu itu merupakan kartu merah. Apa itu kartu merah? Mana kartu merahnya itu? Nah, ini dia. Nah, ini dia. Tiga buah ini ya. Yang gambarnya emoticon. Apa artinya? Maknanya kamu menjawab pertanyaan yang guru kamu tanyakan berdasarkan gambar. Nah, kemudian nomor delapan. Nah, orang yang pertama menyeberangi sungai, ialah pemenangnya. Nah, barangkali itu dulu untuk permainan ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.